sudah kuat dan tajam oke mantap cukup sekian bagaimana mengatasi pisau yang copot dari dangannya seperti ini nah ini sudah dol, sudah lecek, sudah logro ini sudah ngiris tahu yang wujud bagaimana cara memperbaiki pisau yang rusak kalian simak video ini sampai selesai pokoknya banyak tip dan banyak cara untuk memperbaiki segala macam masalah hidup anda oke langsung saja kalau pisau kalian mempunyai masalah seperti ini gampang ya, seperti ini pisau stainless ya, yang jangan hanya plastik ya jadi disini kita masukin atau kasih tepung ya ini saya pakai tepung terigu nih, oke jadi disini kita masukkan tepung oke seperti ini ya jadi kalian juga bisa pakai jenis tepung-tepungan yang lain ya bisa pakai bubuk kopi bisa pakai baking powder atau pakai apa abu rokok juga bisa ya yang penting bisa untuk menyumpeli ini bolongannya ini ya kita lihat dulu, oke tapi mungkin kalau pakai garam kurang cocok ya soalnya ini lubangnya kecil banget ini celahnya kecil banget ini ini kita masukkan sampai penuh pokoknya oke, sesekali kita tekan ya kita tekan, kita masukkan nah ini biar dalamnya masuk penuh kita isi lagi nah ini sudah penuh ya ini sudah tidak bisa saya masukkan lagi oke kemudian ini kita masukkan nah ini oke kita masukkan sampai masuk penuh ya masih ada celah harusnya ini sampai masuk ke sini kita dorong terus sampai mentok sampai ke posisi dimana semestinya tapi tetap hati-hati jangan sampai kepegang ini nanti kebelir tanganmu beteh malah ya oke kalau dirasa sudah cukup mentok seperti ini ini sudah tidak bisa lagi oke ini kita kasih lagi ya di celah-celahnya jadi biar rapat oke cukup kalian ambil lem Alteco lem setan atau lem lem apa ini nyebutnya di tempat kalian ini lem apa kalau disini ini nyebutnya lem Alteco ya lem Alteco lemnya pernah ini jadi di pinggir-pinggirannya sini di celah-celahnya ini kita tetesin lem ya kita tetesin sedikit demi sedikit sampai cairan lemnya masuk ke dalam sini oke jadi sampai meresap ke tepung yang sudah kita kasih tadi ya biarkan lemnya sampai meresap ke dalam nah setelah kering jadinya seperti ini ya nih kalian lihat nih ini sudah kuat ini sudah kuat banget ini sudah bisa dibuat untuk mengiris tewel ya teman-teman oh disini ada yang tahu tewel gak teman-teman yang tahu tewel tolong tulis di komentar ya tewel itu apa oke langsung lanjut ke tip berikutnya oke bagaimana caranya menajamkan pisau jika kita tidak punya batu asah nah begini caranya kalian bisa menggunakan ini ya ini adalah ulekan caranya seperti ini kalau bisa searah ya begini ya maju-maju terus nah satu sisi dulu kemudian kita ganti dengan sisi yang lainnya seperti ini nah ini kita tarik bisa kalian begini terus saja nanti akan bisa tajam ya bisaunya ya pelan-pelan dan hati-hati jadi selain pakai ulekannya ini kalian juga bisa pakai cobeknya seperti ini ya nah oke mau pakai disini yang bagian atas pinggir atau bagian yang bawah juga bisa ya yang perlu diperhatikan usahakan harus searah seperti ini nah ataupun begini ini kalian tinggal gesek-gesek terus saja sampai pisau nya tajam ini bisa jadi solusi jika kita tidak punya batu asah ya atau kalian juga bisa bikin alat asah seperti yang saya bikin di video sebelumnya ya bisa kalian lihat bisa kalian cek di video saya sebelumnya ini oke nah ini sudah tajam intrasa tajam ini dan pisau pun sudah kuat dan tajam oke mantap cukup sekian tip dan trik kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih telah menonton salam kreatif selamat mencoba